Pada saat ini Pak Handi Irawan, teman masa lalu dan teman masa kini juga sudah mau bergabung untuk membagikan berbagai data dan prediksi ke depan mengenai bagaimana sih membangun top brand itu di masa pandemi ini dan juga setelah pandemi ini. Sehingga kita bisa melaksanakannya, dapat menjalankannya di dalam usaha kita. Tanpa banyak komentar lagi dan pengantar, saya pikir lebih baik kita isi waktu ini langsung untuk mengisi pengetahuan kita. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Handi. Baik, selamat pagi semuanya. Kalau ada di Indonesia bagian barat ya, mungkin selamat siang buat teman-teman yang ada di Indonesia bagian tengah atau bagian timur ya. Atau kadang-kadang kalau ada seminar ini ada saja teman-teman mungkin yang ada di luar negeri ya. Jadi terima kasih. Saya sudah lama nggak kontak sama Pak Meda. Mungkin sudah berapa? 25 tahun kali. Betul Pak Medanya? Betul Pak. Tapi di acara Bilangan Center ada saya ikuti acara Bapak. Oke. Jadi tiba-tiba di kontak, kemudian meminta saya untuk sharing. Jadi sebagai teman, sebagai kawan, ya walaupun sudah 25 tahun tidak pernah bersapa, mengingat persahabatan masa lalu, saya bersedia gitu ya. Jadi apalagi topi yang diminta adalah seputar top brand. Jadi mungkin sahabat-sahabat, alumni Prastia Mulia, saya dengar bahwa ini ditujukan kepada para alumni Prastia Mulia. Mungkin dugaan saya bisa juga ada beberapa mahasiswa gitu ya. Mudah-mudahan presentasi ini memberikan inspirasi di hari Sabtu yang cerah ini, matahari yang bersinar baik, sumber vitamin D ini bisa memberikan kepada kita satu knowledge, kita bisa terinspirasi, baik Anda sebagai pelaku bisnis, maupun mungkin barangkali masih pelajar gitu ya. Pelaku bisnis baik profesional maupun bisnis owner ya. Saya yakin topik ini cukup relevan, tapi tentu saja tergantung dari perspektif kita untuk melihat konten ini dan kemudian membuat kita bisa terinspirasi. Sambil menunggu teman-teman, karena saya lihat masih di bawah 100, mungkin kalau boleh saya memulai lebih dahulu sebelum ada acara slide by slide itu ya, sambil menunggu 5 menit. Ada nggak? Saya balik, kalau pertanyaan kan sukanya di belakang, pakai 5 menit. Kalau melihat judul seperti building top 10 during and post COVID-19, sebenarnya apa sih yang Anda ingin dengarkan gitu ya? Kira-kira apa yang menjadi pertanyaan sampai kemudian mengikuti ini ya? Mungkin terlepas dari, mungkin sebagian daripada Bapak Ibu, Saudara-saudara, pendukung Pak Maeda untuk jadi Ketua Alumni, saya pribadi juga, nggak tahu, tapi boleh tahu, boleh nggak? 5 menit, ada nggak yang mau raise hand atau kemudian di-unmute, videonya di-open, kira-kira ada 1-2 nggak? Yang kira-kira apa yang menjadi pertanyaan atau yang ingin Anda dengarkan? Oke, silakan. Saya berikan kesempatan kepada 2 atau maksimum 3 perserta sambil menunggu beberapa teman yang akan datang. Silakan. Ada nggak ya raise hand atau ada yang minta bisa chat misalnya? Ya, silakan Ibu Kartika. Ini ada Heri Santoso. Ada Heri Santoso ya. Silakan, Heri Santoso bisa di-unmute atau Oh, si bisa unmute, Heri Santoso. Videonya bisa dibuka supaya wajahnya bisa kelihatan. Ya, Pak Heri mana Pak Heri? Atau? Oh, Heri Santoso itu panitianya ya? Nggak, Pak. Oke, silakan. Bisa dimunculkan, Heri Santoso. Atau dibacakan aja, Pak. Oh, gitu ya. Karena brand penting buat kelangsungan bisnis sebagai pembeda dari produk lain. Nah, ini kata chatnya Heri Santoso ya. Pak Heri Santoso kemudian menambahkan, oh, saya alumni Praxmul juga. Begitu kan? Ya. Jadi, dia mengatakan bahwa brand itu penting buat kelangsungan bisnis. Atau, kemudian sebagai pembeda dari produk lain. Saya rasa satu statement yang sangat baik, satu statement yang sangat ringkas, dan ini tidak bertanya gitu ya. Oke, saya tunggu lagi. Satu dua menit, silakan. Chatnya ditulis, silakan. Habis kita tunggu teman-teman lain. Ya. Apa lagi yang ingin bertanya? Oke, bisa di-chat. Saya boleh tanya, Pak. Nah, itu enak. Dengar suaranya pagi-pagi nih. Ayo, silakan. Yang peduli saya tahu adalah, Apakah pemejang top brand sebelum ada pandemi, dia top brand, kira-kira akan bertahan, bagaimana, akan bertahan enggak setelah post-pandemi nanti, dan bagaimana dia cara mempertahankannya? Ya, itu pertanyaannya satu ya, menjadi inti daripada seluruh materinya. Tidak sabar ya, tidak sabar. Menarik. Saya rasa pertanyaan menarik, singkatnya sudah pasti, membangun brand di masa lalu, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan daya tahannya lama. Dan Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Apapun yang dibangun orang lama, biasanya juga bertahan lama. Uang yang diperoleh cepat, akan habis pula itu. Itu kata-kata amsal seperti itu ya. Harta yang diperoleh cepat, juga cepat habis. Jadi itu keadilan Tuhan. Ternyata, keadilan Tuhan sama juga dengan keadilan alam, dan sama dengan keadilan dalam membangun top brand. Misalnya, di era tahun 1930, banyak perusahaan-perusahaan di Amerika membangun top brand. Dan setelah ditelusurin 50 tahun kemudian, itu boleh dilihatkan 80 persen masih bertahan, bercokol sebagai brand yang sangat kuat. Tapi memang, selama dengan adanya digital, dan kemudian juga berkembangnya, bukan hanya digital marketing, tapi e-commerce, sehingga market share itu bisa cepat, sama seperti Tokopedia, Bukalapak, sama seperti digital marketing bisa dipakai, dengan social media begitu sangat cepat. Jadi brand-brand itu bertumbuh kelihatan sekali. Sejak 20 tahun terakhir, kemampuan satu merk baru, membuat merknya menjadi top brand, itu kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan di masa lalu. Maka tidak mengirankan, ada beberapa yang membangun top brand, itu hanya 3 tahun sampai 5 tahun. Ada di era tahun 1980, no way lah. Membangun top brand 5 tahun itu sudah sulitnya luar biasa, dan saya melakukan survei selama 20 tahun dengan ribuan merk. Tidak pernah terjadi lah. Tapi dengan adanya digital, dengan adanya teknologi, mau cloud, AI misalnya, itu membuat kecepatan top brand itu menjadi lebih gampang. Tapi sekali lagi, dibangun cepat pun, memang harus diakuin, daya tahan daripada top brand juga relatif lebih rapuh, lebih vulnerable. Lihat saja sebagai contoh, misalnya hari ini, kita melihat ada satu brand-brand seperti Traveloka misalnya. Traveloka kalau kita bicara mengenai produk sejenisnya, atau industri di mana dia berada, Traveloka is very powerful. Dulu kita kenal dengan namanya Aguda.com, ada yang namanya Booking.com, tiba-tiba Traveloka menjadi top brand sangat bagus. Dia membangun sangat cepat. Tapi, digital membuat Traveloka sangat cepat, tapi posisi Traveloka hari ini pun bisa juga relatif, belum tentu stabil. Kita tahu, industri yang dia layanin, terutama adalah airline dan hotel, merupakan dua industri yang paling terpuruk selama pandemi ini. Bahkan Airing misalnya, kemarin kita sudah membaca berita di portal-portal, Airing adalah merupakan salah satu pemain baru yang cukup sukses, akhirnya mengatakan bahwa dia terminate operasinya selama pandemi. Karena praktis, mereka juga sadar tidak punya revenue. Nah, itulah kira-kira gambaran seperti itu. Makanya, tentunya, setiap perusahaan pelaku bisnis yang punya top brand, dia harus agile, harus membuat relevan, selalu membuat brand-nya itu selalu relevan dengan kondisi apapun. Di era digital, sudah pasti dia harus menggunakan digital. Makanya, Pak Meda itu sangat tepat sekali, kalau mau membawa alumni-nya maju, sudah pasti tidak bisa kalau tidak tersentuh digital. Nanti kalau tidak, alumni-nya prasihamu-nya jadi jadul semua nanti. Karena ini merupakan salah satu industri yang memang sangat hot. Selama pandemi ini, hanya ada dua industri yang maju, satu adalah digital, yang kedua adalah kesehatan. Sisanya, ada yang stagnan, sedikit turun, banyak turun, ada juga hancur. Hanya dua industri praktis, yang digital related, atau health related, yang relatif masih bagus selama pandemi. Oke, satu pertanyaan lagi. Ayo, sebelum. Kita nunggu yang lain. Mungkin hari Sabtu ya, bangunnya terlambat kali. Oke, ya enggak, satu pertanyaan lagi ada chat, satu saya bacakan coba. Dari, oke. Saya alumni prasmol juga, dari Bapak Budi, teman Sugianto, enggak tahu nih. Dia kurang pede, sehingga ditambah teman Sugianto. Digitalisasi menjadi salah satu kunci during COVID-19. Apakah building top brand during and post-COVID ada kaitan erat dengan timing ditemukan vaksin dan obat COVID? Setelah erat ditemukan vaksin dan obat, apakah top brand masih bisa diandalkan? Ini pertanyaan juga menarik. Oke, terus ada juga dari Bapak Santoso, yang mengatakan, selamat pagi. Saya Joko Santoso. Apa tantangan suatu brand? Wah, ini brand challenge. Ini pertanyaan juga sangat lebar. Nanti kalau saya sudah selesai memberikan presentasi, dan mulai ada waktu tanya-jawab, saya lebih prefer ya. Tolong kalau bertanya, dan spesifik terhadap industrinya. Kenapa? Jawaban akan lebih tajam kalau disebutkan, saya berada di industri apa? Apakah di financial industry, apakah di consumer goods misalnya, apakah di beverage misalnya, atau di kosmetik, atau kemudian di industri kesehatan, atau di industri e-commerce ya. Tolong sebutkan industrinya. Buat saya pribadi, paling senang kalau disebutkan industrinya, dan biasanya, mungkin respon jawaban akan menjadi lebih matching dengan apa yang ditanyakan ya. Tapi enggak apa-apa, ini mendahului juga beberapa pertanyaan dari Pak Budi ini ya. Apakah building top 10, during and post-COVID, ada kaitan terakhir dengan timing, ketemuan vaksin, dan ubat COVID? Kalau ditanya, ya pastilah ya. Artinya begini, kalau kita kan tidak tahu apa yang terjadi, bahwa pandemi ini kan juga diizinkan oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan adanya pandemi ya. Salah satu tujuannya, supaya manusia sadar mungkin, yang sudah arogan, yang sudah terlalu pede ya, dikasih virus yang paling kecil saja, kita semua pun tak panting ya. Itu mungkin, kita semua orang beriman, yakin bahwa semuanya kan diizinkan oleh Tuhan. Dan sudah pasti, kan, hampir semua orang kan tidak siap mengizinkan pandemi. Termasuk saya, termasuk Anda gitu ya. Cuman saya bersyukur, selama 10 tahun, saya bergaul dengan digital. Dan dulu frontier, itu adalah perusahaan marketing research. Kemudian selama 10 tahun terakhir, saya transformasikan menjadi perusahaan digital. Jadi yang namanya frontier marketing research, itu hanyalah satu di antara tujuh divisi yang saya kembangin. Salah satu, beberapa divisi saya masuk ke dalam digital. Dan itu membuat kita masih sangat bersyukur, kita survive, kita has a growing ya. Tapi kalau kita lihat, tentunya, practically, semua orang kan tidak mempersiapkan khusus adanya pandemi ini. Saya bersyukur karena masuk digital, karena saya yakin bahwa ini industri yang sangat berkembang. Itu keyakinan saya. Tentunya, tidak pernah terpikirkan keadanya pandemi. 99,9 persen, orang tidak pernah terpikirkan bahwa pandemi akan datang seperti ini. Jadi, banyakkan orang kelabakan dan tidak siap. Tapi, apa yang terjadi di pandemi ini, itu pasti mempercepat proses digitalisasi. Yang seharusnya 5 tahun, akhirnya menjadi hanya setahun, dua tahun. Jadi, of course, salah satu dampaknya adalah membangun top brand melalui digital pasti semakin relevan sekali. Dulu banyak perusahaan B2B, Pak. Saya perusahaan B2B, Pak. Digital masih jauh lah. Social media juga tidak terbaca. Uang klien-klien saya itu adalah corporate. Saya tidak berhubungan dengan consumer. Tidak, social media. Oh, Pak, bisnis saya itu adalah seperti Indomie, Pak. Dan yang namanya Indomie, yang namanya snek murahan, kacang, segala macam, mungkin barangkali tidak perlu banyak digital. Saya tidak seperti kosmetik, saya tidak seperti elektronik yang sensitif sama digital. Tapi hari ini, tiba-tiba, orang beli bahan makanan pokok saja, eh, ternyata melalui digital. Jadi, ini contoh sudah pasti bahwa yang namanya prinsip membangun top brand tidak berubah. Tidak berubah prinsipnya. Tetapi, cara, strategi dan cara membangun top brand sudah pasti berubah. Salah satunya adalah bahan digital menjadi komponen yang semakin besar, misalnya, salah satu. Jembingan juga dengan posisi yang segala macam. Jadi, kalau vaksin ditemukan, semua manusia berdoa bersama-sama, memang ini salah satu tumbuhannya adalah vaksin. Makanya begitu vaksin ditemukan, biasanya harga saham naik. Anda bisa lihat, kalau ada berita, vaksin ditemukan, saham langsung naik. Berita, vaksin masih lama, saham turun lagi. Memang, makanya Donald Trump untuk kepentingan politik, dia sudah membayar 1,2 miliar dollars kepada AstraZeneca untuk membeli vaksin. Kita juga nggak tahu sebenarnya AstraZeneca, salah satu produknya itu Nexium, yang mungkin yang suka sakit mah mungkin pernah dengar, itu adalah perusahaan yang sudah dibayar oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memproduksi vaksin. Tapi kan kita nggak tahu apakah vaksinnya redia atau tidak. Bisa juga Donald Trump hanya politis kan. Yang penting dibayar dulu untuk menenangkan orang Amerika. Celakanya, karena merasa ditenangkan, sekarang orang Amerika berani demo, berani keluar, bahkan jalan-jalan ke pantai gitu ya. Inggris pun juga sama, sudah membayar ke Oxford misalnya. Saya setuju, vaksin memang salah satu akan menjadi hal yang sangat vital. Berbahagialah orang yang tahu informasi kapan vaksin ditemukan ya. Karena di sana mungkin Anda bisa beli sahamnya lebih dahulu atau yang akan sangat mempengaruhi industri-nya. Ada beberapa pertanyaan lagi. Apa lagi ya? Selamat pagi. Saya, Johnny Chung. Bagaimana, eh, sebentar nih. Sorry, agak sedikit terlewat ya. Ini apa? Oke. Ini bagaimana mempertahankan penjualan di kategori RTDT dan meningkatkan brand value-nya di saat pandemi. salam dari Yoke. Yoke Christine. He, ada juga maupun apakah perlu brand wonderful Indonesia masih bisa diandalkan? Ada pertanyaan ini ya. Oke, gak apa-apa. Saya rasa cukup bagus pertanyaan-pertanyaan nanti saya simpan. Nanti moderator kalau mau memilih beberapa pertanyaan silahkan ya. Oke, Pak. Saya pikir saya sudahin dulu tapi saya simpan ya. Nanti beberapa pertamaan Yoke nanti ingatin ya. Kalau moderator gak diingatkan pertanyaan gak kejawab ya. Oke, Ibu Yoke terima kasih. Ayo kita mulai. Saya tutup chatnya dan kita akan siap. Ibu Fani kebetulan adalah Head of Content Digital daripada Frontier. Jadi Frontier kita punya divisi yang ketiga. Divisi ketiga kita ada namanya Frontier Digital. Kebetulan kita punya beberapa tool digital namanya spread tool untuk menyebarkan konten-konten terutama di Instagram. Kita punya namanya Digital One juga satu tool untuk memperlihatkan customer journey merubah acquisition menjadi retention. Kemudian kita punya tool juga yang namanya e-scope itu adalah merubahkan ad exchange intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan iklan ya. Punya landing page kemudian diiklankan ke seribu publisher dengan menggunakan real-time bidding. jadi Ibu Fani yang sharing presentasi ini adalah head of content-nya. Oke, mari kita lihat slide pertama saya ada dua bagian besar yang saya presentasikan yang pertama mengenai tool brand. Saya yakin buat teman-teman lulusan prasya mulia yang pernah hadir di acara tool brand mungkin ini beberapa slide pengulangan tapi bagus juga untuk merefresh ya. Dan kemudian buat teman-teman yang sudah suka membaca majalah marketing atau membaca marketing.co.id atau pernah mengikuti berbagai acara seminar di masa lalu sebelum pandemi atau selama pandemi khususnya pemegang top brand mungkin beberapa slide ini pernah Anda dengarkan juga ya. Tapi saya fokuskan kepada mereka-mereka yang belum pernah mendengarkan top brand ya. Oke, di slide berikut ini saya mulai lebih dahulu dengan top brand dan mari kita lihat slide selanjutnya ya. Kita lihat secara overall top brand ini merupakan survei merek terpanjang di dunia ya. Saya bisa klaim terpanjang di dunia tidak ada survei yang brand yang bisa dilakukan selama 20 tahun berturut-turut setiap tahun tidak pernah berhenti ribuan merek dan kemudian dan terus berlangsung dan saya saya bersyukur. Dan pengukuran top brand memang ketika tahun 2000 saya pertama kali melakukan pengukuran top brand jadi sekitar 20 tahun lalu saya mencoba menformulasikan pengukuran dengan sederhana karena kesederhanaannya itu lebih powerful dan melalui kesederhanaan saya tidak perlu mengubah di tengah-tengah jalan kalau ada perubahan-perubahan konsep top brand. Jadi buat para mahasiswa baik yang S1 S2 dan yang lagi getol mempelajari mengenai masalah branding ini salah satu hal yang bisa memberikan inspirasi kepada Anda semua ya. Jadi top brand index dan tentunya saya tertarik mengukur kekuatan satu merek dan melalui survei apakah merek A merek B merek C mana yang paling kuat tentunya salah satu caranya adalah dengan membuat indexnya. Nah setelah mempelajari berbagai jurnal internasional di era tahun 90-an kemudian saya juga melihat apa yang akan terjadi di masa mendatang saya mencoba melakukan pembuatan satu konsep terutama bagaimana top brand itu diukur dan akhirnya come up dengan tiga hal saja bahwa yang namanya brand yang kuat itu brand yang punya mind share yang tinggi sederhana kalau ingat sekolah bisnis misalnya apakah prasmole itu menjadi top of mind tidak top of mind nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat dan sebagainya kalau Anda ingat mobil apa yang Anda ingat kalau Anda ingat e-commerce siapa yang pertama kali diingat Tokopedia Shopee GDID Blibli Lazada Ilote dan segala macam itulah mind share jadi sudah pasti mind share itu merupakan salah satu core yang luar biasa untuk memberikan gambaran apakah brand itu kuat atau tidak mind share diukurnya dengan top of mind cara mengukurnya sederhana sekali kesederhana inilah yang membuat top brand itu powerful dan mudah dipahamin dan yang kedua adalah yang namanya top brand itu tentunya dipengaruhi oleh market share apa jadinya kalau mind share itu hebat kayak contohnya Blackberry kalau ditanya handphone Blackberry mungkin masih muncul loh ada 10% 15% orang tahu Blackberry namanya chatting BBM mungkin muncul tapi apakah artinya mind share market share itu sudah hampir tidak ada produknya sudah hampir habis makanya sudah pasti brandnya melemah demikian juga dengan Samsung misalnya Samsung mind share itu hebat tapi market sharenya sudah mulai tergerogotin loh dengan Oppo misalnya dengan Vivo dan beberapa merek lain sudah Xiaomi menggerogotin Samsung di Indonesia makanya buat Samsung sudah pasti it's quite also dangerous jadi namanya market share itu adalah pembentuk top brand yang sangat baik jadi kemudian ketika mind share sudah makin kuat market share yang sudah kuat kemudian yang ketiga adalah commitment share nah itu menunjukkan masa mendatang jadi di masa mendatang apakah merek kamu itu menjadi merek yang konsumen-konsumennya loyal atau tidak jadi yang namanya top brand sesederhana itu mind sharenya tinggi market sharenya tinggi tapi ada commitment share saya pasti akan membeli merek Anda lagi saya pasti akan merekomendasikan yang namanya commitment adalah membeli merekomendasikan makanya kalau kita lihat pengukurannya adalah mind share dengan top of mind jadi kalau kita ingat produk kosmetik apa yang pertama kali ngancap di benda Anda bisa juga sari ayu bisa juga wardah misalnya mustika ratu kemudian bagaimana market sharenya wardah misalnya market sharenya naik makanya tidak menyerangkan merek ini lama-lama masih semakin kuat dan juga commitment share apakah saya akan membeli future intentionnya masih membeli produk tadi atau tidak jadi top brand index sesederhana itu mind share market share commitment share Anda bisa lihat Anda bisa ngunjungin di www.topbrandaward.com www.topbrandaward.com semua hasil surveinya bisa Anda lihat terutama kalau mahasiswa membuat tesis atau apa membuat assignment Anda bisa menggunakan data-data tadi untuk menjadi satu paper yang baik nah dari sini saya akan mulai dengan slide selanjutnya kemudian kalau kita perhatikan ini salah pengukurannya sebelum saya masuk ke beberapa grafik yang menunjukkan top brand supaya kita bisa belajar sama-sama ini satu statement yang saya sukain some top brands were made in a time of crisis jadi innovation itu kadang-kadang seringkali muncul seringkali innovation itu terjadi akselerasi pada saat krisis nah tidak merankan di tengah orang mengatakan krisis itu selalu ada dua sisi mata koin satu hal memang kita mengalami penurunan mengalami sesuatu yang kurang baik tapi di sisi lain bukan hanya bahaya bukan hanya dangernya di sisi lain tetapi juga opportunity-nya makanya yang namanya top brand pada saat krisis itu seringkali justru bisa kuat semakin kuat atau buat yang baru kesempatan yang baik untuk memunculkan kenapa? akan terjadi akselerasi itu kesempatannya kesempatannya adalah buat yang sudah kuat bisa semakin kuat kembali tapi buat yang baru bisa kesempatan untuk membangun merek-merek top brand yang baru saya mulai lebih dahulu dengan tesis yang pertama bahwa pada saat krisis itu brand itu bisa semakin kuat terutama yang sudah siap yang belum siap punya opportunity untuk membangun yang baru kalau pas dengan industri-nya pas dengan trend pas dengan benefit yang dia tawarkan atau menjadi solusi dan sebagainya mari kita lihat tesis yang pertama bahwa brand itu ketika krisis itu bisa membuat semakin kuat kalau dia sudah siap nah, coba kita belajar dari krisis 98 saja jadi kalau Anda yang berusia 40 tahun mungkin sudah merasakan krisis 98 tapi kalau mahasiswa baru umur 20 berarti ya pas lahir kali tapi kalau waktu krisis 98 lalu kita lihat siapa yang menjadi winner dan kemudian bagaimana mereka jadi winner kita lihat hari ini misalnya beberapa winnernya perusahaan seperti BCA perusahaan seperti Astra perusahaan seperti Unilever Alfamart Indomaret Kalbi ini contoh perusahaan-perusahaan yang setelah krisis 98 satu tahun kemudian dua tahun kemudian lima tahun kemudian menjadi sangat kuat dan kemudian juga sampai hari ini kekuatannya ini termasuk brand-brand yang muncul dari krisis 98 menjadi sangat kuat tapi bersyukurnya adalah merek ini sebelumnya adalah sudah mempersiapkan diri sebelum tahun 98 dan krisis membuat mereka leading malah menjadi semakin pemenang karena mereka sudah mempersiapkan diri jadi sebenarnya opportunity itu selalu datang karena disiapkan opportunity itu datang dan selalu diperbiak kepada mereka yang sudah siap sebagai contoh misalnya BCA dia sudah punya core competence yang luar biasa sebagai contoh misalnya kita bicara BCA dia sudah tahu bahwa ke depan itu dia ingin jadi raja retail banking saat itu banyak bank-bank masuk ke arah corporate banking tapi BCA sudah mulai dengan retail banking ada cerita yang menarik bagaimana mereka membangun ATM-nya membangun online-nya tahun 98 tidak banyak loh bank itu bisa online-nya dan BCA itu memulai lebih dahulu tahun 98 tidak banyak loh bank itu punya ATM karena mereka sudah fokus kepada retail banking kalau hari ini hal yang biasa sama seperti hari ini bank-bank berpikir bagaimana membuat digital bank nanti akan terjadi 10 tahun lagi pemenangnya memang yang fokus kepada sesuatu yang trend itu makin bersahabat makanya nanti suatu hari jangan lupa 10 tahun lagi kita ngomong seperti ini ada bank yang memang fokus ke digital tiba-tiba menjadi bank yang lebih kuat dan krisis mempercepat kekuatan mereka Astra misalnya dari dulu percaya bahwa namanya people quality sangat penting sekali core competence Unilever dari dulu itu rajanya membangun merah kemudian Alphamart Indomere setelah krisis dia tahu supply chain itu menjadi hal yang sangat penting bagaimana logistic management memberikan peran yang sangat penting skala ekonomi menjadi hal yang sangat penting menjadi kuncinya dan KLP itu dari dulu sangat getol terhadap inovasi dengan R&D nya makanya tidak mengirankan itulah kompetensi inti yang mereka bangun dan mereka sudah punya differentiator nya differentiator nya apa kalau misalnya PCA punya ATM misalnya dan kemudian core competence daripada Astra people quality makanya dia mengandalkan service quality makanya semua produk Astra itu pasti harganya premium tapi mereka memberikan service yang bagus Anda membeli apapun dari Astra biasanya pasti tidak murah pasti harganya premium di atas rata-rata industri tapi dengan people quality mereka sanggup memberikan klien yang hal bagus Unilever dari dulu tidak ingin membangun banyak aset-aset terupa pabrik lebih baik maklun misalnya karena mereka tahu bagaimana cara membuat brand yang sangat kuat dan brand itu nilainya luar biasa makanya kalau kita perhatikan dari keseluruhan market cap kapitalisasi Unilever boleh dikatakan 90% adalah intangible aset mungkin separuhnya karena brandnya jadi kalau kita lihat book value daripada Unilever mungkin 7 triliun tapi market capnya mencapai sekitar 300 triliun misalnya jadi Anda bisa bayangkan perusahaan yang 7 triliun book value-nya kalau di likuidasi di appraisal cuma 7 triliun tapi market capnya 300 triliun karena apa? minimum 150 triliun adalah karena brandnya sendiri karena Rinsonya hebat karena brand-brandnya yang lain dengan sangat hebat makanya dihargai dengan luar biasanya dan kemudian sudah pasti differentiator kenapa? quality dan distribusinya luar biasa tidak ada satupun perusahaan di Indonesia yang sanggup mengalahkan distribution daripada Unilever mereka bisa menjangkau jumlah yang luar biasa bahkan menjangkau mungkin tidak kurang dari hampir 1 juta outlet di Indonesia Alpamart Indomart dengan supply chain-nya simple mereka tidak punya banyak perbedaan yang lain produknya boleh sama dia jual sampo jual tisu jual makanan minuman snack fast moving consumer goods tapi karena skala ekonomi tidak mudah kompetitor bisa menyaingin jadi kalau Anda punya 100-200 tidak mungkin bisa menyaingin mereka dan kalau lebih kita tahu dengan R&D yang kuat maka tidak menyerangkan mereka bisa membuat berbagai produk yang dipersepsi kualitasnya sangat baik nah ini kan learning dari crisis dan dapat jadi punya core competence jadi buat perusahaan Anda pelaku bisnis kalau selama punya core competence yang baik kemudian punya differentiator yang baik tadi ada pertanyaan ya brand simple kita punya differentiasi membuat brand kita kuat tapi brand yang buat tahan lama adalah karena kita punya core competence core competence akhirnya kata punya passion punya commitment mencintai bisnis dimana dia gluten dan akhirnya menghasilkan data yang hebat nah lihat aja beberapa slide berikut ini misalnya slide berikut ini saya akan memberikan beberapa slide yang berhubungan dengan hasil survei ini contohnya sejak tahun 2002 tadi saya katakan survei top brand adalah survei merek yang boleh dikatakan paling panjang di dunia ini merupakan survei yang menjadi proses pembelajaran yang menarik saya sendiri belajar dari merek gara-gara juga dari hasil survei dari ribuan merek kita punya ratusan industri yang dari turun naiknya membuat kita bisa banyak belajar kenapa merek ini naik kenapa merek ini turun Anda bisa lihat misalnya BCA bukan bank yang besar kalau dari segi aset BCA itu nomor tiga tapi kalau bicara top brand BCA itu nomor satu bahkan sejak tahun 2002 kenapa? bahkan setelah krisis 2002 BCA itu sudah hebat yang membuat brandnya BCA hebat salah satunya adalah simple karena ATM-nya di mana-mana ATM itu salah satu sumber pencipta brand yang luar biasa di era di era 2000-an tapi hari ini sudah pasti yang buat BCA itu hebat terutama karena embanking-nya Anda perhatikan ketika BCA itu pada tahun 2016 indeksnya turun ketika turun kenapa? karena banyak ATM-ATM yang sudah disaingin oleh bank-bank lain maka bank-bank juga berlomba-lomba menambah jumlah ATM-nya tapi tiba-tiba melejit kembali karena apa? BCA berhasil keluar dari bayang-bayang ATM-nya dari cabangnya tapi mereka kemudian lebih banyak melakukan dengan cara digital embanking-nya internet banking-nya segala macam itu harus diakuin membuat dia melejit BRI juga cukup bagus kita lihat tidak mengharapkan BRI juga cukup berkasa yang warna biru jadi nanti kalau ada yang tertarik share slide ini Anda bisa screenshot atau kalau misalnya pakai laptop difoto pakai handphone saja silahkan kemudian kita lihat industri lain misalnya ini produk tabungan tadi saya katakan Astra misalnya Anda lihat ketika krisis yang namanya Kijang itu makin dahsyat tahun 2007 misalnya Kijang itu indeksnya hampir 56,3% tapi Kijang akhirnya turun nah ini contoh ini top brand yang mengalami bentruman tadi ada pertanyaan kan bisa gak top brand turun ya bisa lah Kijang juga akhirnya terakhir dengan inovanya lama-lama gak inovatif tapi memang Astra punya dilema dilema sendiri ketika krisis setelah tahun 2000 dia merencanakan mobil itu harus lebih murah maka dia keluarlah mobilnya dia adalah mobil Avanza dan Xenia dan kebetulan DHSU kan satu grup yang membuat mobil murah itu DHSU namanya Xenia kemudian Astra datang ke DHSU dia mengatakan mobil kamu bagus sekali Xenia ini dan kemudian Astra tertarik udah saya juga ikut beli saya mau pasarin tapi namanya Avanza jadi sebenarnya Avanza sama Xenia itu produknya DHSU dan kebetulan DHSU kan anak perusahaannya Astra nah memang kalau kita lihat makanya mobil sejuta umat ini Avanza dan Xenia akhirnya tahun 2012 sudah mengambil takeover dari Kijang Kijangnya makin warot jadi kalau saya pernah mengatakan 3 tahun yang lalu bahwa Kijang Innova tadi atau Innova ini tidak akan menjadi top brand lagi dan hari ini terbukti karena syaratnya menjadi top brand indeksnya harus minimum 10% indeksnya minimum 10% harus masuk top 3 dan kemudian minimum 10% kita lihat di tahun 2020 yang namanya Kijang Innova indeksnya tinggal 3,1% yang grafiknya orange digantikan sama Avanza dan Xenia nah ini contoh tapi secara off-road karena kebetulan produknya punyanya Astra kita lihat memang kehebatan Astra ketika sebelum krisis mereka kuat sekali tapi krisis membuat mereka semakin kuat malah sangat sulit kompetitor kemudian menandingin mereka nah yang satu lagi misalnya jadi saya katakan misalnya setelah itu ada Unilever Unilever lah rajanya anda perhatikan dari 5 tadi semuanya 4nya itu samponya Unilever jadi hampir sulit lah ada satu perusahaan berani menantang mereka Dove pun juga punya mereka Lightbul juga punya mereka Sunslip punya mereka jadi boleh dikatakan mereka sudah hampir menutup bahkan mereka masih punya sampo lagi ya dari sini itu ya adalah satu sampo untuk para profesional katanya jadi memang ini salah satu industri yang betul-betul dikuasai sama Unilever anda perhatikan sejak tahun 2000 ini lengkap sekali ini survei selama 20 tahun ini memang turun naik ini turun naik sebenarnya tentunya menjadi satu case tadi yang menarik terutama kalau anda belajar ya buat tesis ini salah satu hal yang menjadi proses pembelajaran yang menarik ya bukan hanya sekedar textbook kalau belajar brand kan banyakkan textbooknya dari Amerika ya tapi kalau dilengkapi survei dari Indonesia kita lebih bisa melihat sisi praktikalnya dan juga sisi Indonesia karena konsumen kita berbeda tentu saja dibandingkan dengan konsumen di Amerika dan belah negara lain ya nah kemudian beberapa slide lagi saya tutup dengan grafik-grafik yang lain kita lihat grafik yang lain misalnya setelah sampo adalah grafik misalnya Indomie Indomie ini sulit kalau kita lihat ini salah satu merk yang sangat berkasa kalau melihat grafiknya Indomie seperti ini saya punya keyakinan sampai 10-15 tahun terakhir ke depan tidak akan orang bisa menggoyang Indomie kecuali ada kejadian yang luar biasa karena Indomie itu hebatnya krisis juga dimakan ada bencana alam malah ngirimnya Indomie padahal yang yang mengeluarkan biaya bukan Indofood orang lain mengeluarkan tapi Indomie nya dapat promosi jadi situasi apapun mau perang mau bencana distribusi luar biasa dan ini juga ketika krisis merk ini semakin kuat dan semakin menjadi-jadi dan membuat competitor tidak mau masuk industri ini jadi ini contoh salah satu contoh merk yang sangat dominan dan akan dominan untuk 10 tahun lagi akan sangat sulit buat merk-merk lain untuk bisa menggoyang keperkasaan Indomie ini salah satu pembelajaran yang menarik kemudian slide lagi adalah kategori obat mah tadi saya katakan yang menarik sebagai contoh Kalbi tapi dengan R&D nya padahal sebenarnya kalau kita lihat Proma bertahan cukup baik walaupun Proma itu sebenarnya juga dari segi komposisi tidak ada yang istimewa tapi memang karena persepsi kualitasnya sangat bagus kemudian distribusinya juga sangat bagus dan orang sakit mah itu dia tidak mau menunggu obatnya sakit mah datang bisa setengah jam lagi satu jam lagi orang tersedia di rumah kalau tidak tersedia dia ingin beli di warung di tempat terdekat di Alfamart di Indomaret jadi kalau kita lihat ini Proma juga termasuk yang cukup baik tapi tentu saja daya tahan yang tidak sehebat di dunia pernah misalnya suatu saat di tahun 2018 Milanta naik tapi akhirnya juga mungkin kehabisan nafas tidak bisa bersaing akhirnya turun kembali ini contoh-contoh grafik daripada Top Brand yang Frontier milikin kita memiliki grafik setiap industri mungkin hampir sekitar 500 industri yang kita punya grafik Top Brand sehingga menjadi proses pembelajar yang sangat menarik untuk setiap industri oke saya sudahin lebih dahulu grafik-grafiknya kita mau masuk ke slide-slide berikut lagi jadi kalau kita lihat saya pernah menulis buku mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu setelah belajar dari 16 tahun daripada grafik Top Brand kemudian saya merumuskan dengan satu rule yang singkat saja jadi ada 3 rules of success in building Top Brand belajar dari 16 tahun perjalanan dari bagaimana perusahaan-perusahaan membangun merek yang kuat bagaimana merek itu tetap hebat bagaimana beberapa merek itu terkelincir misalnya jadi pada dasarnya ternyata ada 3 rule yang membuat mereka bertahan mereka menjadi Top Brand dan kemudian mereka punya kemampuan untuk mempertahankan dalam jangka waktu lama rule yang pertama adalah Quality Before Price tidak ada satu pun Top Brand yang dibangun karena harga murah jadi kalau Anda ingin membangun Top Brand kemudian menjual yang paling penting itu paling murah itu cara yang salah karena Top Brand tidak pernah dibangun dengan membuat produk atau layanan yang paling murah itu sudah period bahwa kemudian harganya kompetitif ya harganya sama dengan industri sebagiannya tapi tidak pernah harga itu menjadi harga yang paling murah bisa juga strateginya misalnya strateginya untuk penetrasi murah sebentar mungkin masih masuk akal tapi untuk membangun Top Brand dalam jangka panjang tidak ada Top Brand bisa dibangun dengan harga murah itulah rule number one Quality Before Price jadi mindset dari baru yang membangun Top Brand adalah pikirkan quality lebih baik tidak terlalu cepat tapi quality itu payoff ke depan dari waktu ke waktu membuat customer menjadi puas dan kemudian customer menjadi loyal itu rule pertama kemudian rule yang kedua adalah innovation before hampir seluruh merek top brand terutama yang sudah survive 10 tahun 20 tahun mereka mengedepankan inovasi bukan hanya cutting cost bukan setiap kali menelusuri semua cost-costnya di cut-cut sampai tidak punya R&D tidak punya kemampuan innovation makanya satu dan dua itu berhubungan bagaimana mungkin Anda punya budget untuk inovasi kalau kemudian kita pricingnya paling murah tapi of course yang namanya innovation bukan masalah budget saja tapi masalah mindset masalah people quality keinginan orang untuk melihat masa depan mereka forward looking mereka ingin agile misalnya dia tahu misalnya digital hal yang sangat penting dia inovasi digital dan dia melakukan banyak hal di dalam hal melakukan inovasi kemudian rule yang ketiga adalah engagement before sales ini terutama rule yang ketiga itu untuk mengadopsi kenyataan terutama dalam dunia digital ternyata kalau kita perhatikan untuk membuat commitment share membuat loyalty yang paling bagus adalah seringkali orang mengedepankan engagement walaupun tidak jualan dan ini betul-betul model yang cocok untuk digital Anda lihat bagaimana Tokopedia membangun bagaimana Gojek membangun bagaimana Shopee membangun bagaimana perusahaan-perusahaan digital yang hari ini sukses mereka membangun industri-nya mereka membangun dengan engagement mereka membangun platform mereka menciptakan database lebih dahulu melakukan acquisition sampai masuk ke database walaupun sales-nya kelihatannya tidak besar atau bahkan rugi tapi mereka terus melakukan engagement sampai orang itu loyal sama seperti Tokopedia Anda sudah loyal dengan Tokopedia sudah order sampai 100 kali Anda dengan Grab misalnya sudah order Grab sampai 100 kali Anda loyal harga dinaikkan akhirnya tidak menjadi masalah dan kemudian database di sana Anda sudah dapat engagement dapat email setiap hari dapat promosi setiap hari kemudian dapat hal-hal yang sangat relevan akhirnya terjadilah engagement Anda sudah biasa membaca detik.com kompas.com atau tribun misalnya dan akhirnya proses engagement ini yang kemudian mereka menciptakan revenue atau sales di masa mendatang jadi tiga prinsip quality before price innovation before cost dan engagement before sales nah inilah tiga prinsip membangun top brand tentunya prinsip yang sama tetap bisa diaplikasikan pada saat pandemi pula prinsip ini masih sama tapi tentu saja dengan opportunity yang berbeda dengan program yang berbeda dengan taktik yang berbeda dengan strategi yang berbeda mari kita lihat slide berikutnya slide berikut ini kalau kita lihat terutama kalau Anda panik di masa pandemi harus dilihat bahwa segala kejadian itu tidak merubah keseluruhan industri jangan cepat-cepat kemudian wow ada pandemi kemudian industri sangat berubah semuanya dibikin digitalisasi padahal juga tidak punya kemampuan digital akhirnya cepat-cepat membuat misalnya official story tokopedia ternyata tidak ada trafficnya karena tidak ada punya kemampuan kenapa tidak ada trafficnya social medianya masih melempum tidak ada search engine optimizationnya SEO-nya tidak siap people-nya tidak siap update-nya tidak siap website-nya tidak siap belum tentu makanya kadang-kadang banyak juga perusahaan-perusahaan menyadari lebih baik fokus kepada 80% back to normal manusia tetap saja ternyata mengkonsumsi hal yang sama dan mereka masih mengkonsumsi makanan pokok snack beverage kemudian restoran walaupun dengan cara yang berbeda kalau dulu itu satu bulan misalnya 30 kali ke restoran dan bisa juga hari ini 10 kali dengan social distancing terus 20 kalinya dengan delivery foodnya tetap sama dan banyak yang sama olahraga sama tapi harus diakuin memang pandemi ini menciptakan new normal yaitu 20% 20% inilah yang membuat ada dua kemungkinan apakah kita mau bikin produk baru layanan baru untuk memenuhi kebutuhan yang 20% atau produk yang sudah ada kemudian kita repositioning retargeting untuk memenuhi kebutuhan new normal tapi jangan sampai terlalu gegabah inovasinya hanya digunakan segala sesuatunya bagaimana saya membuat hand sanitizer bagaimana saya membuat APD bagaimana saya membuat sesuatu yang hanya untuk new normal padahal banyak industri itu sebenarnya back to normal tapi perlu repositioning perlu retouching dan segala macam dan brand kita masih tetap sangat kuat pada dasarnya kemudian next piece selanjutnya adalah kita lihat kalau dari segi habit mungkin berubahnya cuma 20% tapi saya sadar mungkin dari segi consumption patternnya berubah 30% jadi kalau misalnya ada konsumen yang pengeluarannya 3 juta misalnya per bulan dulu dia mengeluarkan untuk 600 ribu untuk traveling ternyata sekarang walk from home dan kemudian ke kantor cuma 2 hari ternyata jadi 20% dulu suka pakai flight misalnya 1 tahun misalnya mengeluarkan flight untuk 5 juta ternyata sekarang practically bisa 0 misalnya dan kemudian juga perbedaan consumption patternnya harus diakuin consumption pattern itu perbedaannya lebih besar dibandingkan dengan habit habit tidak mudah berubah orang itu mungkin kelihatan panik sebentar setelah sebulan dua bulan eh habitnya sama buktinya kayak kemarin Liverpool menang misalnya ya tiba-tiba orang Inggris walaupun masih pandemi yang dasyat ini salah satu negara yang jumlah kematiannya tinggi jumlah terinfeksi sangat tinggi ketika Liverpool menang tetap aja pesta saya perhatikan juga sebagian pasker itu negara yang maju ya rupanya gak gak beda sama Indonesia cuman bedanya adalah Indonesia itu memang kebiasanya berani karena ekonomi juga harus kerja ya tapi kalau di negara maju seperti Inggris seperti Amerika mereka beranikan apa mereka menyukai freedom ya merasa dikungkung di karantina tidak senang jadi mereka sudah biasa dikasih freedom akhirnya keluar ya kalau di Indonesia ya klip-klip yang keluar karena perspektif ekonomi ya jadi agak berbeda tapi rupanya tabiatnya sama juga akhirnya pengen keluar semua ya walaupun dengan reason yang berbeda dengan tekanan yang berbeda oke mari kita sekarang lihat misalnya kita mulai masuk ke arah intinya saya akan intinya tidak banyak setelah itu nanti kita bisa masuk tanya jawab jadi bagian yang kedua adalah mengenai brand strateginya saya pernah presentasikan terutama untuk para pemenang top brand kemarin jadi kalau kita perhatikan sebenarnya saya mau fokus kepada dua saja yaitu bagaimana kita maintain and increase top of mind dan yang kedua adalah maintain and increase market share ya saya tidak bicara mengenai commitment atau loyalitas karena masalah waktu ya jadi tadi kan saya sharingkan yang namanya top brand itu ada tiga dimensi utama yaitu mind share yang tinggi market share yang tinggi dan kemudian commitment share yang tinggi yang namanya mind share diukur dengan top of mind bagaimana selama pandemi dan juga post-covid atau post-pandemic ini kita masih bisa mempertahankan top brand ini beberapa alternatif strategi terutama kalau untuk top of mind sudah pasti kita perlu memikirkan untuk masalah repositioning tidak semuanya harus melakukan repositioning tapi karena banyak indasi terkena terutama selama pandemi atau kemudian terkena dampak new normal nantinya mungkin perlu dipikirkan pertama kali adalah repositioning karena itu merupakan salah satu langkah yang sederhana dalam perspektif strategi sebagai contoh misalnya kan kita punya brand dulu kita positioningkan sebagai brand yang berkualitas yang mudah diperoleh punya fitur tertentu mungkin sekarang repositioning ditambahkan brand yang penuh dengan empathy misalnya misalnya produk-produk Anda kemudian produk kesehatan entah sabun entah sampo entah produk pakaian entah produk beverage misalnya Anda kemudian bisa empathy empathy terhadap kenyataan bahwa kita itu mengalami kesulitan selama pandemi covid beberapa merek saya perhatikan mereka sudah mulai melakukan seperti ini jadi mereka merasakan oh ada empathy-nya kemudian melalui program CSR misalnya mereka juga ikut menyumbang ke sekolah menyumbang ke anak-anak menyumbang ke panti aswan menyumbang ke klinik ke rumah sakit berbagai pemda misalnya untuk menjukan empathy-nya dan ini sangat bagus juga supaya grab attention dan mereka melihat Anda menjadi perusahaan yang bertanggung jawab yang punya social responsibility yang baik atau mungkin beberapa suka posisi ini adalah authenticity saya adalah brand asli Indonesia seperti Hirbal misalnya ini produk untuk mempertahankan stamina sangat baik untuk mempertahankan diri dari covid-19 ini produk dari asli Indonesia ramuan orang Indonesia dan kemudian menjadi kebanggaan Indonesia dan segala macam bisa juga reposisinya adalah authenticity bisa juga reposisinya adalah transparansi jadi mereka semakin transparan seperti Tokopedia seperti e-commerce kadang-kadang go-check misalnya mereka transparan apa adanya ini kesulitan yang dihadapi inilah driver-driver kita mereka juga struggling mereka fighting kadang-kadang itu menimbulkan satu PR yang bagus menimbulkan awareness yang baik juga atau bisa juga humanize your company jadi company kita menunjukkan bahwa kita itu betul-betul ikut terlibat dan kemudian juga ikut merasakan apa yang menjadi kesulitan selama pandemi ini itu salah satu contoh repositioning itu merupakan alternatif selama COVID-19 bisa juga ke nomor dua dan sudah pasti akseler digital marketing dan social media ini sudah pasti tidak bisa dihindarkan lagi kita tahu work from home social distancing akibatnya salah satu primaduannya adalah digital marketing dan social media dan apa yang hasilnya Anda lakukan lima tahun ke depan rasanya Anda harus perlu melakukan di tahun 2020 dan 2021 jadi memang pandemi ini menyeret membuat akselers yang luar biasa digital yang harusnya tiga tahun lagi lima tahun lagi ternyata sekarang berlomba-lomba seperti Zoom misalnya hari ini bayangkan mungkin Zoominar-Zoominar seperti ini harusnya terjadi lima tahun lagi orang melakukan Zoominar seperti ini tiba-tiba semuanya bergerak sangat cepat bukan lima tahun lagi dalam waktu sebulan-dua bulan Zoom yang semula cuma 20 juta per hari sekarang sudah 300 juta per hari kita tidak tahu apakah Zoom bertahan tidak karena Microsoft Team ternyata juga sarang ketol kemudian juga Google Meet misalnya atau WebEx juga platform-platform lain juga sudah mulai mengejar tapi Indus itu menjadi luar biasa kemudian juga sorry apa suara saya hilang ya saya kedengaran aja pak oh enggak karena ada chat karena tadi barusan saya dengar chat suaranya hilang katanya oh berarti mungkin kalau semua orang mendengarkan dan suara saya hilang berarti mungkin kesalahan teknis ada di tempat Anda ya yang chat tadi tolong diperiksa komiternya sama jaringan internetnya kemudian yang ketiga adalah sudah pasti salah satunya bisa increase share of voice jadi kadang-kadang kesempatan yang luar biasa pada saat krisis seperti ini ada juga beberapa merek malah berhenti beriklan beberapa merek berhenti promosi makanya iklan promosi menjadi jauh lebih emisien dan malah efektif itu sama seperti pada saat Anda di kelas pada setiap semua orang teriak-teriak Anda teriak juga enggak kedengaran tapi kalau kelas lagi hening dosen lagi mungkin barangkali mengajar dengan heningnya tiba-tiba buku Anda jatuh sudah pasti mengagetkan banyak orang sama seperti prinsipnya sama di dalam dunia media yang paling dipenji adalah klater klater itu semua orang berteriak dan kemudian semua orang menyuarakan hal yang sama jadi komoditi kita berteriak punya budget 5 miliar 10M juga enggak ada harganya tapi pada saat semua orang diam justru kesempatan ini yang seringkali dilakukan oleh Unilever dia piawai pinter sekali pada saat orang diam biasanya diam teriak kenapa? buat dia itu ongkosnya jauh lebih murah sekali kenapa? share of voice itu menjadi diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah jadi 5 miliar 10 miliar saja itu mendapatkan share of voice yang mungkin dulu cuma 10% sekarang mendapatkan share of voice 50% dan semakin kedengaran itu prinsip ketiga kalau Anda mau maintain dan increase market share oke baik slide berikutnya di slide berikutnya saya mau menekankan digital marketing sudah pasti ini salah satu yang perlu Anda pikirkan maka harus dilakukan perubahan mindset yang belum melakukan seperti ini harus melakukan transformasi digital cepat-cepatan mungkin barangkali kalau ada yang tua enggak bisa digital digital diminta untuk pensiun cepat-cepat gitu ya kalau enggak diminta pensiun dimutasikan aja cepat-cepat ya karena akan menjadi penghalang kenapa digital itu umumnya dari mindset siapa yang enggak percaya sama digital mungkin yang dilakukan cuma 3 hal satu berusaha untuk diajari diakinkan lebih dahulu dengan data dan informasi nah kalau enggak yakin nomor 2 tadi cepat-cepat dipensiunkan atau ketiga kalau masih muda enggak dipensiunkan masih umur 45-50 ya dimutasikan saja kalau enggak akan menjadi penghalang kenapa semua digital dimulai dengan mindset ada 3 hal yang mungkin sudah pasti akan stay dan terjadi akselerasi yang satu adalah online customer marketing ya Anda sudah pasti harus memberikan channelnya e-commerce segala macam makanya Tokopedia sudah pasti ledakan di Frontier Globe kita punya divisi kedua kita namanya Frontier Technology kebetulan di Frontier Technology ada salah satu produk kita adalah email marketing dan kita bersyukur setelah 5 tahun Frontier Technology melalui email marketing kita yaitu Netcore Frontier Technology kita sekarang market leader kita nomor satu di Indonesia untuk email marketing jadi kalau Anda semua yang pernah terima email dari Trafaloka misalnya pembayaran sudah diterima inilah tiket Anda buka tiket ke ke airport gitu ya nah itulah email yang dikirim oleh Frontier Technology jadi sebenarnya kita mungkin sudah banyak berhubungan kalau Anda terima email dari Tokopedia barang sudah dikirim pembayaran sudah dikirim segala macam adalah email dari Frontier demikian juga dari Bukalapak dari Blibli dan kemudian 8 dari 10 bank untuk promosi kartu kredit promosi tabungan Bermata, Danamon CMB, Niaga BRI, BNI kalau Anda menerima promosi-promosi kartu kredit tabungan itu juga dikirim sebagian besar dari Frontier jadi sebenarnya kita pernah berhubungan tentunya melalui email itu contoh kalau kita perhatikan selama pandemi ini wow transaksi Tokopedia kita bisa monitor dari jumlah emailnya setiap hari biasanya Tokopedia memberi jutaan email dari Frontier dan saya perhatikan saya tanya sama direktur saya gimana Tokopedia oh terjadi kenaikan jadi saya juga tahu bahwa kenaikan e-commerce sangat baik sekali menunjukkan bahwa e-commerce sudah pasti suatu hari akan melalap bisnis konvensional tapi sekali lagi tentu ada satu titik equilibrium-nya tidak mungkin 100% e-commerce sudah pasti tapi e-commerce sekarang pasti akan naik sehingga pada saat tertentu mencapai equilibrium memang yang namanya face-to-face yang namanya physical itu masih dibutuhkan orang masih suka ke store karena kita makhluk sosial tapi sudah pasti dari waktu sampai sekarang untuk berapa tahun ke depan akan semakin porsi e-commerce semakin besar kemudian kedua kita perlu agile digital marketing terus menerus social media berubah tiba-tiba kita lihat misalnya IG misalnya beberapa yang yang di-invest oleh Frontier Group misalnya saya invest di Gila Diskon kita punya Instagram follower 1,3 juta dan kita cukup banyak punya Instagram saya pribadi tidak manage my own Instagram tapi saya punya banyak Instagram dari perusahaan-perusahaan Instagram di grupnya marketing grupnya Frontier saya punya Instagram di Gila Diskon misalnya 1,3 juta Instagram kalau saya perhatikan saya banyak belajar ada Instagram Gila Diskon Instagramnya Laku Emas Laku Emas juga termasuk grupnya kalau Anda ingin transaksi digital Emas Anda bisa pergi ke Laku Emas itu salah satu grup dari Frontier juga Anda bisa lihat sekarang Instagram saya perhatikan selama 1 tahun terakhir ternyata tidak mudah bertambahnya sudah mulai jenuh tapi merespon pandemi ini luar biasa Instagram sekarang juga punya kemudahan untuk IGTV-nya sekarang diperpanjang juga jadi orang melakukan IG Live misalnya setelah IG Live setelah 30 menit dimasukkan IG TV untuk menyaingin Youtube karena Youtube kan salah satu primah donanya dan berubahnya sangat cepat sekali maka dibutuhkan ada agile digital marketing yang setiap saat juga harus berubah dan orang mengamatin perubahan-perubahan dalam hal ini tentunya kreatif dan interaktif konten menjadi hal yang sangat penting ini salah satu yang menjadi kekuatan kita karena bukan hanya punya channel yang hebat bukan hanya follower yang hebat tapi juga kreatif dan interaktif konten karena kita butuhkan bukan hanya one-way communication tapi kita butuhkan two-way communication kita butuhkan engagement dan content is the king dan content itu menjadi luar biasa maka dengan dunia social media yang sudah sangat crowded ini menjadi salah satu hal yang sangat bagus sekali ada tiga hal Anda perlu memikirkan e-commerce agile digital marketing dan kreatif dan interaktif konten yang ke depan yang namanya AI artificial intelligence pasti memainkan peranan yang luar biasa oke next please dan ini boleh dikatakan slide terakhir ya slide terakhir kemudian kita masuk ke tanya jawab jadi kemudian kalau yang kedua tadi saya katakan tiga dimensi atau tiga komponen dari top brand adalah mind share yang kedua market share bagaimana perusahaan-perusahaan bisa melakukan maintain dan increase market share misalnya mungkin sampai disini aja ini slide yang terakhir saja nanti kemudian kita bisa masuk tanya jawab ya saya ingin mendengar suara dari kalian juga pertama adalah retargeting ini hal yang sederhana yang kedua adalah focus on retention kemudian tiga adalah shifting product portfolio yang keempat shifting to digital supply chain retargeting apa dimaksud retargeting retargeting terutama perusahaan-perusahaan yang sudah punya core kompeten yang bagus produknya bagus menghadapi neonormal dia hanya perlu melakukan retargeting sama seperti mind share tadi dia perlu melakukan repositioning ini market share karena perlu retargeting retargeting bisa dilakukan dengan berbagai cara sebagai contoh misalnya yang dulu B2B sekarang terpaksa harus B2C misalnya dulu banyak melayani outlet misalnya dulu banyak melayani grosir sekarang pergilah ke B2C melayani konsumen akhir misalnya jadi lebih baik masuk ke platform bikin website sendiri dengan Shopify misalnya atau dengan Sirclo atau Anda bisa membuat store sendiri di Tokopedia di GDID di Lazada atau kemudian mencari reseller di tempat itu tapi dari B2B pergi ke B2C tapi bisa juga ada juga yang B2C pergi ke B2B karena dia melihat oh ada proyek misalnya bisa bermain dengan pemda lebih baik hand sanitizer saya saya jual ke perusahaan-perusahaan B2B ke rumah sakit ke kantor-kantor misalnya jadi kadang-kadang retargeting cara yang sederhana tapi cara yang kreatif yang membuat kita masih bisa bertanggungan market share bisa juga retargeting bukan hanya B2C ke B2B atau B2B ke B2C tapi bisa juga misalnya segmen yang dulu tua sekarang dibikin muda sebagai contoh bumbu masak selama pandemi banyak anak-anak muda belajar masak bikin kue masak sendiri eh ternyata dulu bumbu masak atau segala sesuatu yang berhubungan dengan masak dan kue misalnya membuat sesuatu di rumah adalah target marketnya untuk ibu-ibu 40 plus eh sekarang anak-anak masak bisa membeli karena terjadi habit yang baru atau kesebaliknya yang muda retargeting menjadi tua juga bisa dulu orang tua sudah 50 plus tidak pernah mau order online eh ternyata sekarang karena terpaksa order online setelah order online sekali enak 3 kali enak 5 kali senang 10 kali eh ternyata sudah ada engagement akhirnya terus menerus jadi bisa juga tua muda muda tua atau retargeting bisa juga adalah dari kota ke desa ekonomi di desa juga cukup bagus sekarang malah tidak terdampak dan commodity juga termasuk naik down jadi lebih baik barangkali dari kota ke desa atau dari desa ke kota misalnya jadi cari produknya dari desa dan dulu suka kita trading di desa untuk commodity sekarang commodity-nya dimasukin di kota misalnya jadi ini contoh yang namanya retargeting ada banyak hal yang bisa Anda lakukan dari premium ke mesh misalnya atau dari mesh ke premium ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan retargeting itu salah satu yang paling sederhana yang kedua adalah justru di tengah-tengah pandemi dan post-covid ini kalau misalnya perusahaan kita risorsi tidak besar sangat berbahaya melakukan acquisition ini kesempatan untuk focus on retention misalnya dalam hal banking industry atau leasing company atau insurance company ini bukan waktunya untuk mencari nasabah baru justru kesempatan untuk focus on retention saja karena kesempatan apa? kesempatan untuk melakukan cross-selling sebagai contoh misalnya bank kesempatan untuk tawarkan dong mobile banking-nya jadi lebih baik fokus on retention daripada mencari nasabah baru dan belum tentu nasabah yang berkualitas yang insurance misalnya tawarkan asuransi yang sebagai topping-nya add-on-nya kalau kemarin asuransinya basic di-upgrade misalnya demikian juga dengan banyak indansi pada saat seperti ini kita fokus on retention justru market share kita bisa menjadi lebih bagus banking insurance sebagai contoh yang sangat baik sekali fokus on retention demikian juga dengan perusahaan-perusahaan e-commerce yang sudah besar anda fokus karena retention saja yang dulu belanja di shopping cuma satu kali seminggu tiba-tiba bisa meningkat lima kali seminggu daripada mencari customer baru misalnya fokus on retention kemudian yang ketiga adalah shifting product portfolio nah ini terutama kalau anda menghadapi kesempatan untuk new normal ada satu kesempatan yang bagus ada new normal anda bisa shifting product portfolio-nya sebagai contoh misalnya perusahaan-perusahaan farmasi misalnya sudah pasti namanya vitamin terjadi ledakan vitamin C misalnya shifting ke vitamin C ke vitamin D padahal dulu dia punya basis mungkin multivitamin yang lain dia punya basis produk-produk lain dia bisa shifting sesuatu yang cocok untuk new normal misalnya itu contoh shifting product portfolio tapi memang lebih preferensinya menggunakan brand yang sama brand yang sama yang sudah kuat karena membangun brand juga butuh waktu brand yang sama dia kemudian shifting product portfolio sebagai contoh hotel misalnya ketika hotel itu punya problem misalnya dan occupation rate-nya rendah padahal hotel punya banyak kemampuan punya restoran misalnya punya kemampuan untuk membuat makanan yang enak salah satu shifting product portfolio apa dibesarin aja catering-nya misalnya catering-nya dibesarkan misalnya dan kemudian delivery-nya dibesarkan kemudian banyak produk-produknya tidak berhubungan dengan kamar yang di-shifting sama dia karena kan memang occupation rate-nya untuk kamar relatif kecil demikian juga dengan airline industry airline industry bisa shifting produk portfolio kemana ke kargo misalnya hari ini kargo masih merupakan salah satu industri yang dimana masih ada daripada pesawat kecil-kecilnya itu tidak jalan bisa juga pesawat kecilnya dirubah menjadi kargo ini contoh yang namanya shifting produk portfolio dan masih banyak contoh sekali nanti kalau tanya-jawab silahkan sebutkan industri-nya nanti kita bisa explore bersama-sama ada yang keempat adalah sudah pasti yang paling favorit adalah shifting to digital supply chain kalau tadi mind share bicara banyak masalah digital marketing kalau ini adalah digital supply chain pabriknya didigitalkan logistiknya digitalkan demikian juga distributionnya semakin digitalkan orderingnya pakai apps toko-toko di order pakai apps saja kalau kemarin itu lebih banyak pakai salesman maka shifting to digital supply chain dampak yang paling besar adalah nanti akan banyak ratusan ribu salesman harus pensiun dininya karena order sudah digantikan lewat aplikasi maka seperti Unilever misalnya sekarang sudah menawarkan Anda bisa order melalui aplikasi mereka kemudian juga Sampurna misalnya Sampurna punya Sampurna retail community dia sudah mulai melakukan aplikasi dan semuanya akan terjadi jadi saya akhiri dengan dua saja jadi untuk membangun top brand meningkatkan top online mempertahankan top online atau mempertahankan atau meningkatkan market share yang dua hal ini yang saya bahas dan ini beberapa pilihan strateginya karena zoom keterbatasan untuk menampilkan slide juga keterbatasan untuk waktu saya sudahin jadi kita masih punya waktu sesuai dengan jadwal mungkin 20 menit atau 25 menit untuk hanya jawab oke saya serahkan ke moderatornya lagi terima kasih terima kasih Pak Handi untuk materi yang disampaikan kita masuk ke sesi tanya jawab ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat pertanyaan pertama adalah bagaimana membangkitkan kepercayaan turis khususnya Asia dan juga Eropa apakah wonderful Indonesia masih bisa diandalkan ya 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 ini pertama ya industri pariwisata dalam jangka panjang pasti tidak mati ya kita lihat ya di negara-negara maju orang sudah tidak tahan ketol sekali untuk keluar berexperience ini satu kebutuhan atau satu lifestyle yang memang hanya terpendam saja selama karantina selama pandemi ini sudah pasti dropnya dasyatnya luar biasa kalau Anda perhatikan berita yang mengembarkan kemarin di Bali misalnya ada orang turis dari Surya mengumpulkan turis sebanyak 60 mereka nekat tidak banyak social distancing akhirnya kemudian di deportasi malahan itu lihat loh orang-orang asing banyak nekatnya sudah tidak tinggal di negaranya kemudian melakukan yoga bersama social distancing yang dilanggar dan kemudian 60 orang ternyata di Bali masih banyak orang asing yang tinggal yang tidak mau pulang ke negaranya tapi paling tidak sebagai gambaran industri turis ini salah satu industri yang paling terpuruk termasuk airline dan turis tapi suatu hari pasti juga akan pulih terutama kalau vaksinnya sudah ditemukan tapi kalau tidak ditemukan pulihnya dengan new normal dengan social distancing yang pulih nomor satu apa pulih lebih dahulu adalah outdoornya pasti ya outdoornya lebih pulih cepat ya jadi turisnya yang sifatnya outdoor kemudian yang sifatnya indoor akan pulih tapi lebih lambat karena pakai social distancing jadi apa yang dilakukan kalau Anda masuk industri turisme sekali lagi bisnis kadang-kadang perlu sabar menurut saya ini kesempatan kita memperbaikin diri selama 6 bulan selama 1 tahun apa yang kurang diperbaikin supaya ada quality terus kita memperkinkan inovasi karena inovasi kan butuh waktu juga kadang-kadang tidak cepat butuh waktu 6 bulan butuh waktu 1 tahun jadi lebih baik kadang-kadang melalui pandemi ini kita lebih baik pause lebih dahulu berhenti lebih dahulu pikirkan mengenai R&D-nya pikirkan mengenai orang-orangnya atau pikirkan kolaborasinya mulai mempersiapkan diri dengan digital jadi apa-apa Anda perlu cepat lebih dahulu toh nanti suatu hari setelah setahun Anda semakin siap kok jadi ibaratnya sebagai seorang petinju walaupun tidak ada pertandingan kita melatih diri lebih dahulu toh 1 tahun lagi 2 tahun lagi 2 tahun-tahun lagi kita jauh lebih siap jadi seringkali ini untuk beberapa industri yang lain seperti itu saya pribadi juga sama mungkin ada beberapa yang saya coba lakukan karena kebetulan Frontier kan sudah digital saya bersyukur di tengah-tengah pandemi ini saya dapat berkatnya di digital semakin banyak order tapi beberapa perusahaan saya juga sama tentunya beberapa yang saya invest misalnya kayak gila diskon kita dapat revenue-nya hampir semuanya dari orang-orang yang ada di restoran restoran juga pada tutup bersyukur saya punya di Frontier Group saya invest di lakumas.com banyak orang di rumah malah jual beli mas meningkat tapi turisme tadi saya lagi ada beberapa industri yang akan balik tapi tidak lama nomor satu saya daripada menjawab pertanyaan tadi saya lebih prefer menjawabnya adalah gunakan waktu ini sebagai post tingkatkan kualitas tingkatkan inovasi toh 6 bulan 1 tahun lagi mudah-mudahan turisme semakin balik satu terus kedua sama seperti prinsip top of mind tadi jadi sebenarnya wonderful Indonesia kalau sekarang diiklankan tentunya tidak bisa mengiklankan dengan iklan yang lama masa mengiklankan wonderful Indonesia sudah selama pandemi itu diiklankan datang ke Indonesia diiklankan pantai-pantainya orang tidak bisa terbang kok diiklankan jadi mungkin positioning wonderful Indonesia itu masih oke tapi dengan perspektif yang lain tadi salah satu perspektif apa Indonesia negara yang dengan COVID penuh dengan empati Indonesia dengan COVID kita negara yang transparansi governmentnya bersatu untuk fighting kita rakyatnya bersama-sama kita itu menyatakan kita itu bersama-sama memerangin seperti ini dan segala macam jadi tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu ready kita bangsa yang baik dan kemudian pemerintahnya juga baik dan itu sama juga jadi wonderful Indonesia wonderful people kita ternyata masih penyuk dengan sukacita tunjukkan bahwa kita itu gembira tidak banyak orang stres tidak banyak panik dan sebagainya jadi saya menjawab dengan dua perspektif pause slow down suatu hari akan kembali kesempatan untuk melakukan kompetensi tapi yang kedua yes masih bisa tapi dengan cara yang berbeda untuk wonderful Indonesia perlu melakukan repositioning baik oke pertanyaan kedua ini kan pertanyaan yang terutama yang menyebut industri nya ya kayak tadi bagus tourism gitu kalau ada industri nya ini semua sudah ada misalnya yang kedua adalah bagaimana membangun brand value untuk ready to drink tea di saat pandemi ini ya 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 ini menarik ini kan consumer good pertama kita termasuk industri yang bersyukur lebih dahulu ya kalau tadi pertanyaan pertama tadi tourism tadi sebagai contoh di Bali di Bali itu turisnya sudah sekitar 6 juta loh ya setiap tahun itu ya dan di Indonesia kan sudah turisnya sudah menuju hampir 15 juta tiba-tiba blek jatuh habis gitu ya turunnya tajam kalau ready to ready to think consumer goods ini termasuk buy walau mungkin agak turun sedikit tapi penurunannya tidak besar jadi Anda termasuk kelompok yang tidak seberuntung digital atau kesehatan tapi termasuk kelompok yang beruntung kedua produknya masih punya daya tahan punya demand yang cukup bagus nah untuk RTD ini tapi memang industri disebutkan cuman saya yang pertanyaan kurang tajam tapi saya melihat seperti ini tentunya kembali ke bahan saya kembali tadi satu Anda perlu melakukan repositioning juga tentunya kalau misalnya iklannya RTD terus iklannya itu saya perhatikan ada satu iklan misalnya di pantai rame-rame minum RTD-nya diperlihatkan seperti ini sudah pasti iklannya akan membahasir itu kan tidak mungkin kemudian orang melihat iklannya seperti itu tidak menghormatin protokol pemerintah segala macam tentunya iklannya perlu dirubahkan RTD pada saat work from home pada saat social distancing dibikirkan terus dibikirkan kedua bisa juga reposition ditambahkan aspek kesehatan misalnya kalau RTD tadi memiliki kesehatan ada daya tahan stamina sekarang memang banyak orang mencari seperti itu itu salah satu yang kedua adalah tentunya faktor distribusi hari ini distribusi menjadi hal yang sangat penting pikirkan distribusi tentunya banyak perspektifnya tapi memang bagaimana melakukan digitalisasi di dalam distribusi menjadi salah satu faktor yang sangat penting sekali jadi memang ini kesempatan yang luar biasa kita harus diskusi dengan para distributor kita dorong mereka punya aplikasi supaya ordernya masih oke kemudian percepatan memang dalam beberapa Anda harus mengkat beberapa channel-channel konvensional sudah pasti makanya memang channel konvensional para agen-agen kecil itu memang masa depan juga tidak akan bagus diakuin kalau mereka tidak pindah ke digital masa depan akan suram itu industri konvensional itu setengah tunggu waktunya lah 3 tahun lagi 5 tahun lagi 10 tahun lagi semakin habis lah itu memang industri yang suatu hari memang akan habis jadi dengan pandemi ini akan terjadi akseleri saja jadi memang digitalisasi di supply chain saat ini sekali saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena tergantung daripada perusahaannya tapi memang melalui agen dan distributor lebih dahulu akselerasi digitalisasi menjadi salah satu kunci juga untuk jadi satu komunikasi repositioning atau bisa juga retargeting produknya saya kurang tahu tapi beberapa list yang saya sampaikan bisa menjadi bahan renungan dan digitalisasi distribusi menjadi kunci untuk fast moving consumer goods dua itu untuk industry ini kita pindah industri industri yang bertanya sekarang adalah industri yang bukan consumer goods tetapi manupaktur pertanyaannya adalah dia industrinya di coloring plastik chemical based bagaimana industri apa sorry industri nya coloring based plastik coloring based chemical based coloring ya itu bagaimana aspek digitalisasi nya ya oke yang penting ini adalah B2B lebih dahulu tapi memang coloring based itu kan macam-macam kurang spesifik sedikit coloring based kan industri nya salah satu yang besar pasti misalnya contohnya untuk color untuk textile misalnya ini coloring plastik oh sorry tadi plastik ya berarti memang digunakan untuk non-food oke tapi perisiannya B2B pertama ya sebenarnya kalau kita bicara untuk plastik plastik sendiri memang melakukan bukan industri yang buruk untuk saat pandemi seperti ini karena apa packaging kan mengalami kenaikan packaging mengalami kenaikan dibandingkan dengan di masalah kalau kita tahu kita bicara grab kita bicara gojek saya punya teman yang bermain dengan packaging kebetulan dia malah kelebihan order terutama kalau dia tahu industri nya yang namanya plastik-plastik tadi tentunya adalah merupakan customer kita walaupun tentu saja ya kalau cuma plastik-plastik saja dalam jangka panjang industri itu kan harus hati-hati ya kalau saya jadi Anda harus pikirkan juga karena plastik itu kan secara environmental tidak friendly kayak di Bali misalnya kan sudah tidak mau terima plastik Bali salah satu provinsi yang sangat kuat sekali tidak mau terima plastik jadi oleh karena itu dalam jangka panjang memang dalam jangka pendek demand masih besar karena plastik itu so useful memang penemuan DuPont itu menjadi luar biasa salah satu dengan DuPont ketika era tahun 1950-an sampai hari ini plastik sangat useful tapi memang sangat dibenci sama orang-orang yang punya environment jadi mungkin ini kesempatan pandemi pikirkan produk portfolio ke depan ya pikirkan produk portfolio karena plastik tidak environment friendly jadi artinya apa coloring Anda Anda bisa coloring untuk plastik tapi juga pikirkan untuk coloring yang lain entah coloring untuk textile misalnya ada juga coloring untuk food grid misalnya atau sudah di industry coloring coloring di bidang organik untuk food saya rasa mengalami kenaikan malahan susu satu pikirkan gitu tapi kedua plastik secara overall Anda masih bersyukur customer-customernya masih bertahan tadi yang nomor satu saya mengajak berpikir jangka panjang yang kedua relatif ini masih bersyukur kemudian ketiga apa yang dilakukan selama pandemi ini nomor satu CRM customer relationship management justru work from home kesempatan untuk melakukan CRM kalau Anda tidak melakukan CRM selama dua menit lalu agak terlambat agak terlambat tapi lebih baik memulai justru kesempatan work from home dulu direktur CEO ditelepon susah tapi selama dua tiga bulan terakhir ini telepon CEO telepon direktur itu jauh lebih gampang mereka punya waktu work from home jadi tidak ada alasan eh saya baru ini tapi sekarang sudah mulai banyak alasan saya seminar saya meeting segala macam sudah mulai tapi CRM sebenarnya kesempatan yang bagus ada nomor satu customer relationship management kesempatan pandemi CRM yang luar biasa terus yang kedua kalau perusahaan Anda besar fokus on retention sebenarnya jadi setelah CRM relationship Anda mulai pilah-pilah kemudian fokus on retention itu secara general ya nah kemudian sehubungan dengan digital oh saya rasa tergantung dari jumlah customer nomor satu untuk digitalnya apa jangan mikirin social media lebih dahulu jangan mikirin Instagram jangan mikirin itu tapi pikirin yang pas untuk B2B apa website ya kalau kita bicara B2B nomor satu website website dibikin yang bagus jangan website itu cari anak muda orang yang magang dari prasya mulia dibayar 2 juta 3 juta ya kemudian websitenya cuma pakai HTML tidak bisa tidak interaktif susah sekali di update cari dengan website yang baik mungkin pakai PHP kemudian belakangnya pakai Java pakai scriptnya jadi keluarkan website yang cukup mumpuni kalau perusahaan besar gunakan duit 50 juta sampai 200 juta akhirnya websitenya harus bagus kalau untuk B2B website nah yang namanya social media hanya sebagai pendorong untuk traffic nomor satu jadi melalui social media orang masuk ke website jadi landing page-nya bisa website dan yang kedua social media itu digunakan untuk customer service bisa juga customer service digabungkan dengan direct message-nya tapi website sudah pasti lebih powerful karena website Anda bisa kembangan pakai chatbot-nya juga di sana ada customer service jadi sekali lagi kalau saya jadi Anda nomor satu website-nya nomor dua salah website apa ada traffic apa tidak pakai SEO gunakan search engine optimization baik organik maupun non-organik kalau tidak sabar ya non-organik kalau sabar ya organik search engine optimization jadi digitalnya website search engine jadi website sudah pasti adalah kecanggihan website dan konten-kontennya saya sebutkan website segala macam kemudian search engine optimization dan social media Anda bisa tepatkan ketiga untuk driving traffic dan juga untuk driving customer service kemudian engagement-nya Anda bisa melakukan dengan cara email marketing jadi engagement dengan email tapi email-nya harus canggih ya Anda boleh menghubungi frontier kalau Anda sudah punya database di atas 100 ribu ya tapi kalau database Anda cuma 2 ribu 5 ribu Anda bisa pakai yang gratisan ya karena perusahaan saya biasanya melayanin kalau database sudah 100 ribu saya kirim jutaan dan itu bisa melakukan automation ya saya kirim ke Tokopedia beli-beli itu pakai automation semuanya jadi tidak manual itu bisa dikirim di-stel jamnya jam berapa hanya di-stel untuk orang yang beli selama 3 hari terakhir misalnya atau saya cuma kirim kepada orang yang satu bulan tidak pernah beli dibalik itu semuanya automation oke tapi kalau cuma B2B customer cuma 100 200 300 Anda tidak perlu pakai automation ya pakai saja yang gratis-gratis itu banyak sekali itu konsen kontak misalnya itu contoh-contoh yang gratis oke oke pertanyaan selanjutnya masih dari industri minuman saat ini banyak outlet on-premise seperti kafe restoran banyak tutup atau kalaupun ada pelanggan sudah jauh berkurang menurut Bapak bagaimana masa depan outlet on-premise ini untuk bisnis minuman apakah mungkin shifting distribusi ke modern on-premise seperti hypermarket supermarket dan yang sejenis itu ya sebenarnya Indonesia itu total outlet di Indonesia itu sekitar 3 juta Anda lihat ekonomi yang sangat besar dan kalau diperhatikan yang namanya outlet tradisional outlet tradisional itu pangsa pasarnya masih lebih besar dibandingkan dengan modern lebih besar yang modern tapi tentu saja tergantung produk kita kalau produk kita itu untuk kelas A dan kelas B pasti 70-80% penjualan kita ada di outlet modern dan di outlet modern sudah pasti pemenangnya adalah Alphamart sama Indomaret Alphamart Indomaret itu dua perusahaan ini masing-masing sudah 60 triliun jadi digabung sudah 120 triliun dengan outletnya total hampir 35 ribu yang digabung Indomaret sama Alphamart dan memang trend mereka lebih stabil sedangkan outlet yang lain seperti hypermarket seperti giant seperti carbure mereka lebih struggling jadi kalau ditanya secara umum perkembangan dari outlet saya melihat shiftingnya itu bukan antara modern sama konvensional memang shiftingnya ke arah digital tapi memang digital akan makan pelan-pelan sedangkan yang namanya tradisional masih sangat sangat besar kalau misalnya produk kita itu produk yang jualannya 500 rupiah 1000 rupiah 2000 rupiah di bahan 5000 tradisional masih kuat ingat total outlet di Indonesia itu itu masih sekitar 3 juta total outlet total outlet yang namanya outlet itu sekitar mendekati 3 juta jadi sangat besar sekali Indonesia dibangun dengan salah satunya dengan perdagangan tapi sekali lagi kalau produk kita itu harganya 20 ribu 30 ribu 50 ribu tentu pasti lari ke modern tapi overall kedua pemain ini dua-duanya pasti akan digerokotin sama digital secara overall terus kemudian memang yang premis tadi yang premis ini kalau misalnya premis tadi saya anjurkan ini untuk sekarang apalagi misalnya bisnis alkohol misalnya atau yang mungkin istilahnya itu Anda lebih banyak melayani cafe-cafe misalnya horeka misalnya orang nyebutnya horeka hotel, restoran cafe-cafe seperti ini ini pasti memang terburuk tapi memang apa yang bisa Anda lakukan satu misalnya tentu lebih baik dipikirkan shifting ke arah digital shifting ke arah digital nomor satu digital apa? ya tentu saja Anda bisa bikin website sendiri sebagai contoh jadi delivery Anda bisa pakai Shopify pakai Siriclo atau bikin website sendiri terserah atau kedua Anda pergi ke marketplace jadi choice pertama dibikirkan bisa either punya sendiri atau punya marketplace dua-duanya perlu dicoba karena apa? jualan di marketplace juga tidak mudah karena trafficnya Anda bersaing dengan ribuan dan puluhan ribu produknya sama pergi ke digital kemudian yang kedua adalah coba pikirkan channel-channel lain lagi ada nggak channel-channel di luar itu? channel yang sifatnya direct misalnya MLM atau apa jadi digital nomor satu pikirkan channel yang lain sambil kita nunggu karena namanya premise itu kan perlu back to normal dan kalau ditanya kalau setelah ditemukan vaksin of course semuanya back to normal di tahun 2022 juga back to normal jadi kadang-kadang jangan mikirnya sekali lagi jangan selalu terpanik mikir jangan pendek pikirkan juga dua tahun karena banyak yang perlu kita siapin lebih baik yang membenain apa-apa yang ketika sudah normal kita malah lebih siap tapi in the meantime saya juga sadar Anda perlu jualan terus yang ketiga tadi shifting ke digital kemudian pikirkan channel-channel yang lain kemudian yang ketiga ya tentu saja sesuai dengan strategi Anda apakah Anda ingin melakukan retargeting sebagai contoh misalnya ini kesempatan Anda ingin bikin produk yang lebih basic yang harganya lebih murah kemungkinan sudah pasti yang namanya channel konvensional channel tradisional yang diluar dari modern market itu tentunya lebih cocok atau mungkin barangkali Anda melihat cost of distribusi di channel konvensional tradisional ini ini channel-channel yang agak sedikit problem dengan on cost distribusinya terus Anda kemudian malah pindah ke modern market tidak oke jadi tentunya ada banyak pertimbangan tapi inilah beberapa hal yang bisa Anda pikirkan untuk outlet terima kasih Pak kita masih punya waktu 3 menit tapi mungkin nanti kita minta ke Pak Handi perpanjang mungkin 10 menit lagi masih ada beberapa pertanyaan ini industri ini industri properti saya bisnis penyewaan kantor seperti co-working dan kami pemain kecil yang bukan market leader bagaimana cara kami untuk bisa bersaing di saat pandemi apakah sitting dari kantor ukuran besar menjadi kecil adalah strategi yang baik dan yang lebih penting lagi bagaimana membangun branding dengan budget minimal di saat ini terima kasih ini co-working juga sama mungkin dalam 6 bulan ini juga tidak mudah agak terpuruk tapi kalau Anda pemain kecil tadi sebut sangat bagus penjelasannya cukup lengkap saya senang industri-nya disebutkan co-working dan Anda pemain kecil kalau menurut saya yang namanya co-working space kita tahu ada namanya WeWork ada namanya GoWork itu perusahaan-perusahaan yang sangat besar dan itu perusahaan kelas dunia sampai kalau kita lihat kemarin juga beberapa perusahaan-perusahaan seperti ini kan Mayasusisan kan kemarin juga melakukan investasi yang salah di bidang ini sampai WeWork-nya itu juga ternyata trouble tapi secara offline sebenarnya industri ini memang akan berkembang karena ke depan semua industri yang digital ini memang akan friendly secara overall berkembang tapi kalau kita pemain kecil sekali lagi kita tidak punya skala ekonomi tidak mudah buat Anda untuk bisa berkompetisi kalau sudah seperti ini Anda perlu memiliki benar-benar bagian Anda melakukan diferensiasi yang sangat radikal diferensiasi radikal berbagai diferensi radikal yang bisa Anda pikirkan apa bayangan saya Anda kecil pertama Anda bisa memang fokus karena kecil-kecil jadi bikin saja go-working space untuk ruko misalnya kelas ruko jangan bermain di mall karena di mall permainannya game yang berbeda Anda tidak punya bargaining position dengan pemilik mall pemilik mall itu masih sangat kuat sekali bargaining positionnya sekarang mungkin agak turun bargaining positionnya tapi di sebelum pandemi mereka sangat kuat Anda datang juga tidak mudah bargaining position sama mereka karena mereka merasa mallnya itu salah satu tempat traffic siapa yang punya traffic siapa yang punya customer otomatis bargaining positionnya akan tinggi Anda bisa juga melakukan dengan ruko ruko kan enak sekarang ruko pasti industri yang termasuk hancur dimana tidak ada supply-nya banyak sekali harga ruko juga akan turun dan banyak kosong-kosong daripada kosong Anda kerjasama saja untuk co-working space itu salah satu contoh dari modelnya lebih dahulu kemudian yang kedua Anda pikirkan kekuatan co-working space kita apa kalau cari revenue-nya hanya dari membership rasa forget it tidak mudah harus cari yang berbeda karena Anda tidak punya skala ekonomi orang lain punya member banyakkan puluhan ribu dan fasilitasnya luar biasa apa yang bisa Anda lakukan mungkin barangkali co-working-nya diposisikan ke industri tertentu dibikin punya konsep dan kemudian yang bisa dapakan adalah selain punya konsep nomor tiga membangun komunitas di atas itu sebagai contoh ini co-working space untuk industri misalnya industri-nya let's say hanya khusus untuk kosmetik jadi industri yang berguna dengan kosmetik dengan personal care segala macam atau khusus otomotif atau khusus logistik jadi lebih baik bermain dengan industri tertentu terus kemudian dikasih konsep dan kemudian Anda membangun komunitasnya kalau industri terlalu melebar tidak mudah membangun komunitas dan komunitas itulah menjadi aset kita yang ke depan itu salah satu oke mungkin satu lagi terakhir Pak Meda pilihkan industri yang berbeda lagi ini industri yang berhubungan dengan natural mohon pencerahan dengan natural resource ini wah natural resource environment Pak mohon pencerahan untuk bisnis eco natural skin care atau kosmetik dan juga prostek hidroponik ya ya ini pertanyaannya dua ini ya ya dua pertanyaan saya jadikan satu mungkin hidroponik yang paling gampang sekali lagi hidroponik juga tidak mudah hidroponik kalau cuma pemain kecil gampang hidroponik untuk strawberry hidroponik untuk apa segala macam relatif mudah hidroponik pun ada dua ada satu organik satunya non organik dan kadang-kadang problem dengan Indonesia adalah hidroponik kosnya juga tidak mudah tidak murah terus kedua banyak juga dari sisi konsumennya kadang-kadang mereka juga tidak percaya hidroponik apa benar tapi kalau boleh saya lebih sarankan terutama hidroponik lebih baik Anda lebih banyak bermain dengan demand induced jadi kalau sudah punya customer lebih dahulu sangat baik Anda bermain B2B misalnya supply ke pizza supply kemana-mana kemudian melakukan B2B jadi mulai dengan B2B jauh lebih baik lebih dahulu itu lebih safe apalagi untuk sekarang jadi sudah jelas punya kontraknya punya apa Anda kembangan hidroponiknya hidroponik terus kemudian fokuskan ke beberapa produk sekali lagi jangan terlalu melebar ada strawberry ada sayur ada buah ada begini aduh sulit sekali lebih baik fokuskan ke beberapa sehingga channelnya kuat misalnya hidroponik yang untuk sayur misalnya Anda cari hokak-hokak bento cari mcdonald cari ini dan menurut saya itu salah satu hal yang lebih mudah lebih efisien dan lebih efektif jadi mulai dengan B2B yang hidroponik kalau yang eco-friendly masa mendatang baik yang namanya environmental friendly itu dari waktu-waktu walaupun agak pelan tapi itu tren yang baik jadi ke depan itu terutama anak-anak milenial sekarang itu yang membuat masih berjalan lambat karena apa? itu orang-orang tua itu tidak environmental friendly dan celakanya orang-orang tua ini yang punya duit makanya industri masih lambat jadi kita bicara eco-friendly ternyata anak remaja generasi Z generasi milenial seneng tapi generasi Z belum punya uang untuk membeli nah yang tua-tua itu kadang-kadang tidak begitu concern sama environmental friendly tapi as a matter of time jadi walaupun lambat eco-friendly menurut saya industri yang bagus jadi kalau Anda melakukan posisi seperti ini Anda bisa nomor satu targetnya kepada anak-anak muda lebih dahulu karena mereka punya awareness dan mereka punya concern selama-lama kemudian Anda tingkatkan tapi choice of product menjadi sangat penting sekali choice of productnya harus matching ya memang produk ini mengganggu environment misalnya makanya saya mengganti dengan environmental friendly jadi jangan sembarangan kalau misalnya tiba-tiba kita tahu bahwa produknya tidak ada hubungan sama environmental friendly tentu tidak kuat ya saya rasa tidak semuanya bisa saya saya jawab ya tapi lumayan lah ya ada sekitar 7-8 industri yang berbeda dan mudah-mudahan buat industri yang tidak disawab ya ada industri yang related yang hampir sama jadi Anda bisa menggunakan inspirasi yang sama cara berpikir sama saya berharap Sabtu ini memberikan inspirasi kepada Anda semuanya ya saya sendiri seorang entrepreneur tapi memang waktu saya 20 tahun lalu sering jadi speaker cuman sekarang saya agak kurangin jadi hari ini kalau bukan Pak Meda saya juga sebenarnya tidak mau saya bilang Pak Meda terima kasih Pak tapi saya senangnya apa buat siapa perasaan mulia itu yang buat saya senang apa ini dunia pendidikan saya senang sekali terutama dengan dunia pendidikan karena yakin pendidikan juga mengubah nasib orang pendidikan yang membuat quality of life yang berbeda pendidikan yang membuat Anda bisa menjadi saluran berkat pendidikan yang membuat kita semua bisa maju kita perlu cerdas kita perlu strategi yang bagus dan mudah-mudahan satu dimensi dari top brand ini menginspirasi Anda karena ini merupakan salah satu yang 20 tahun terakhir saya lebih banyak belajar dari hasil survey sendiri dengan apa yang menjadi data-data karena itu proses pembelajaran yang lebih relevan terutama kalau kita berbeda dengan konsumen di Indonesia oke saya serahkan Maida sukses dengan Anda have a blessed big end salam buat keluarga Anda semuanya sehat selalu terima kasih terima kasih Pak Handi teman-teman begitu tadi penyampaian dari Pak Handi saya masih terkesima setiap mendengar kalau Pak Handi yang berbicara hampir semua industri dikuat saya dengan baik bingung saya di mana ini memori dan otaknya ini dia terdiri dari apa ini Pak teman-teman kesimpulannya sebenarnya seperti yang disampaikan tadi ada tiga poin yang harus kita lihat supaya kita bisa mencapai top brand tadi bahwa yang pertama adalah quality before price innovation before cost dan engagement before sales kalau dengan tiga ini saja kita bisa commit maka top of mind top of brand tadi top brand tadi bisa kita capai baik dengan media digital maupun nanti kalau kita sudah kembali ke normal saya pikir itu yang bisa kita simpulkan hari ini banyak sebenarnya tetapi kalau teman-teman tadi mulai dari awal itu sangat banyak pencerahan saya sebagai orang marketing juga sangat terinspirasi pada hari ini dan kita akan ketemu di acara selanjutnya dua atau tiga acara lagi yang pastinya kita fokus ke peningkatan nolaj kita kita tidak fokus ke acara yang rame-rame tetapi kita fokus peningkatan nolaj kita untuk kemajuan kita bersama dan untuk kemajuan prastia mulia atas nama kami dari tim nomor dua dan juga Ika Prama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Handi untuk hadir pada hari ini dan nanti kita akan koordinasi lagi Pak untuk database yang hari ini akan kami kirim mungkin teman-teman nanti ada yang mau bertanya langsung nanti email dari Frontier yang menangani ini akan kami sampaikan juga terima kasih selamat siang salam sejahtera untuk kita semua sekali lagi terima kasih Pak Handi terima kasih teman-teman tadi sudah dipoto jadi nanti akan di share ada teman saya dari Wianto oh ya ada Bukartika yang senyum-senyum terus ini yang jangan senyum dari industri nama samaran atau nama benar saya tidak tahu nama salpon oke terima kasih Pak Gilbert ada Pak Lim ini ya Lim PS Pak Toto Pak Robert Pak Amat Pak Tunggul Pak Jordan Sivanus oke semuanya ini ini ada Johnny Chung Glenda Otapa Cynthia Sindra Siswanto Julius David Tina Pak Hasan semuanya Pak Joko ada Kurini ya oke semuanya baik-baik ya kalau gitu saya pamit dulu saya lift ya oke semuanya oke selamat menikmati selamat menikmati